PSS Seleman tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh dalam lawatan ke markas Madura United di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan, Jawa Timur pada hari Sabtu 11 Maret 2023. Pelatih PSS Seleman Seto Nurdianto menyampaikan dirinya hanya memboyong 21 pemain karena beberapa pemain terbekap cedera seperti Jihad Ayub, Jonathan Kantilana, Nurdian Syah, dan Saddam Ghaffar. Selain itu dia menyampaikan anak asuhnya sedang kelelahan karena harus menempuh jalur darat dari Seleman ke Madura, ialah sekitar 8 jam. Persiapan seperti biasa dan kami bawa 21 pemain saat ini ke Madura. Banyak sekali pemain-pemain yang terjelar. Ada beberapa pemain terjelar, ada Ayub, ada Jonathan, ada Nurdian Syah, maksudnya ada Saddam, ada Nerva Dedi. Memang ada beberapa pemain yang tidak bisa tampil untuk tangan besok dan kami mencoba memanfaatkan pemain yang ada, memaksimalkan pemain yang ada. Dan persiapan hari ini saya ingin juga seperti biasa karena perjalanan-perjalanan yang cukup menerapkan dalam dalam dan tidak sekitar 8 jam. Jadi kita mencoba menggulai kondisi pemain, jadi membuka, ototnya tidak terlalu capai, ada banyak sisa waktu yang ada untuk persiapan besok. Sedangkan dari Madura United yang dipastikan absen ialah Louis Marcelo Morais Dosreis alias Lulinya. Dia terjerat hukuman akumulasi kartu kuning. Buyung Kuniawan, Syahid Mujutahidi, KTV Sport, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!